Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, tak kunjung ada solusinya terkait permasalahan listrik di Tanjung Cabung Barat. Aliansi Masyarakat Peduli Listrik melakukan aksi demonstrasi di kantor PLN dan kantor Bupati. Para demonstran tersebut menuntut permasalahan listrik yang tak kunjung usai. Sebab dalam beberapa hari belakangan ini, listrik kerapa dam tanpa pemberitahuan, bahkan menjadi keluhan dan kerugian bagi masyarakat di kota Kuala Tungkal. Puluhan demonstransi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Listrik menggeruduk kantor PLN dan kantor Bupati Tanjung Cabung Barat. Kedatangan para demonstransi ini mempertanyakan solusi listrik yang kerap mati di Kabupaten Tanjung Cabung Barat dan meminta pelayanan di listrik dapat diperbaiki. Dalam orasinya, para demonstransi menyampaikan beberapa tuntutan, yakni mempertanyakan kepada PLN terkait listrik yang kerapa dam, mempertanyakan turunnya voltase listrik kepada PLN, mempertanyakan perihal gardu induk dan jaringan sutet di Kecamatan Bram Itam, meminta Bupati Tanjung Cabung Barat agar berperan lebih aktif dalam mendorong penyelesaian perihal listrik di Tanjung Cabung Barat, serta meminta DPRD agar menjalankan fungsional sebagai wakil rakyat dalam perihal turun-menurun listrik di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Koordinator lapangan aksi demo Abdul Muttalib menyampaikan bahwa ia berharap apa yang menjadi tuntutan para demonstransi ini dapat terrealisasi sesuai harapan. Kami inginnya normal seperti biasa, tidak ada lagi MML yang seperti dijanjikan pihak PLN, karena kami sudah bosan. Seharinya 10 kali mati. Menunggu-menunggu mati tak kapan orang lagi sembahyang, tak peduli waktu lagi PLN ini, tidak ada hati apa PLN ini untuk kami. Kadang mati berapa jam itu bang? Tak tentu lagi. Tidak puas sampai di sini, para pendemo juga menuju kantor bupati. Di kantor bupati, para pendemo disambut duduk untuk hiring bersama Sekda Tanjung Cabung Barat beserta petinggi PLN. Dalam hiring tersebut, pihak pemerintah maupun pihak PLN mengatakan akan mencari solusi terkait tuntutan dari para pendemo yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli listrik ini. Ini semua sepenuhnya, sepenuhnya itu ada di PLN ini. Mohon kepada Pak Kising dan Pak Kawan, silahkan memberikan penjelasan yang tidak sekedar maaf, 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 maaf. Dan nanti mudah-mudahan kita akan melambatkan informasi dari Bapak Kisera melakukan penyelitian kerja nanti jika ada penyelitian balik yang harus jadi. Perlu saya sampaikan, masalah kelistikan Tanjung Cabung Barat adalah karena sistem kita untuk kelistikan di Kuala Tungkal hanya berdiri dan bertumpu pada satu pemakit yaitu Tanjung Cabung Barat dan sebagian dari Lantar Papirus. Jadi kondisinya berulang-ulang, saya juga dari 2014 sampai 2017, Pak, sebetulnya sudah di Kuala Tungkal, sudah mengalami kondisi itu ya. Jadi berapa dinamika dimerka terkait kondisi pasokan di listrik dari Tanjung Cabung Barat ini sudah berulang sebenarnya. Dan insya Allah, kami berharap, kami sudah cukup serius untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan terbangunnya Gatu Yung Duk Kuala Tungkal yang sekarang dihidang hitam yang kondisinya sudah 95% sebenarnya. Sudah 2002 ini, KB ini kita bisa beroperasi ya. Jadi pendek yang akan kita lakukan adalah satu, kita sudah melakukan pola operasi ya, mengalukan pengaturan pola operasi. Ada beberapa pemakit JPEG saat ini yang bisa menyuplai sebenarnya Lantar Papirus ya. Cuma kemarin Lantar Papirus juga sempat terkendala, tidak bisa menyuplai kita karena kondisi bahan bakar mereka juga terbatas. Makanya kemarin kita kembali tersupply dari Gatu Yung Duk, Muala Sabah. Surya Kurnia, One Check TV, melaporkan.